Kitab Keluaran, Pasal 8 Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Pergi kepada Fir'aun, dan katakan kepadanya bahwa Tuhan mengatakan, Biarkan umatku pergi menyembah aku. Jika engkau tidak mau membiarkan mereka pergi, Aku akan membuat Mesir penuh dengan katak. Sungai Nil penuh dengan katak. Katak-katak datang dari sungai dan masuk ke rumahmu, Ke kamar tidurmu, dan ke tempat tidurmu. Dan katak-katak juga memasuki rumah para pejabatmu, Dan tungku pembakaran roti dan kendi air. Katak-katak itu semua akan naik ke atasmu, Ke atas bangsamu, dan para pejabatmu. Sesudah itu, Tuhan berkata kepada Musa, Katakan kepada Harun untuk memegang tongkatnya ke atas terusan, Sungai, dan danau. Kemudian katak bermunculan di tanah Mesir. Harun mengulurkan tangannya ke atas air Mesir, Dan katak keluar dari air dan memenuhi tanah Mesir. Para ahli sihir memakai tipu dayanya, Dan melakukan hal yang sama. Bahkan, katak-katak semakin berdatangan ke tanah Mesir. Fir'aun memanggil Musa dan Harun. Katanya, Berdo'alah kepada Tuhan, Agar katak-katak itu diusir dari aku dan rakyatku. Aku akan membiarkan bangsa itu pergi memberi persembahan kepada Tuhan. Musa berkata kepada Fir'aun, Aku akan berdoa untukmu, Bangsamu, Dan para pejabatmu. Katak-katak itu akan meninggalkan engkau dan rumah-rumahmu. Katak-katak akan tinggal hanya di sungai. Kapan engkau mau katak-katak itu pergi? Fir'aun menjawab, Besok. Musa mengatakan, Hal itu akan terjadi seperti yang kau katakan. Dengan cara itu, Engkau tahu bahwa tidak ada Allah seperti Tuhan Allah kami. Katak-katak akan meninggalkan engkau, Rumahmu, Para pejabatmu, Dan rakyatmu. Katak-katak hanya tinggal di sungai. Musa dan Harun meninggalkan Fir'aun. Musa berdoa kepada Tuhan, Tentang kata-kata yang dikirimkannya. Dan Tuhan melakukan yang diminta Musa. Katak-kata itu mati di dalam rumah, Di halaman, Dan di ladang. Katak itu mulai membusuk, Dan baunya melandah seluruh negeri. Fir'aun melihat, Bahwa mereka sudah bebas dari kata-kata itu. Dan dia mulai lagi keras kepala. Ia tidak mau melakukan yang diminta Musa dan Harun. Hal itu terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan. Nyamuk Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Katakan kepada Harun untuk mengangkat tongkatnya, Dan pukulah debu di atas tanah. Dan setiap debu yang ada di Mesir akan menjadi nyamuk. Mereka melakukan itu. Harun mengangkat tongkatnya dengan tangannya, Dan memukul debu di tanah. Dan setiap debu yang ada di Mesir, Menjadi nyamuk. Nyamuk pergi kepada binatang dan manusia. Tukang sihir memakai tipu dayanya, Dan berusaha melakukan yang sama. Tetapi mereka tidak dapat membuat nyamuk dari debu. Nyamuk tetap berada pada binatang dan manusia. Mereka berkata kepada Fir'aun, Bahwa kuasa Allah yang melakukan itu. Tetapi Fir'aun tidak mau mendengarkan mereka. Hal itu terjadi sesuai dengan perkataan Tuhan. Lalat Tuhan berkata kepada Musa, Bangunlah pagi-pagi, Dan pergi kepada Fir'aun yang sedang keluar dari sungai. Katakan kepadanya, Bahwa Tuhan mengatakan, Biarkanlah umatku pergi, Dan menyembah aku. Jika engkau tidak membiarkan umatku pergi, Maka lalat akan masuk ke rumahmu. Lalat akan hinggap di atasmu, Dan di atas para pejabatmu. Rumah-rumah di Mesir penuh dengan lalat, Dan juga seluruh tanah akan tertutup oleh lalat. Aku tidak memperlakukan orang Israel seperti orang Mesir. Tidak akan ada lalat di Goshen, Di mana umatku tinggal. Dengan demikian, Engkau tahu bahwa aku, Tuhan, Ada di negeri ini. Besok aku memperlakukan umatku, Beda dengan rakyatmu. Itulah bukti dari aku. Tuhan melakukan yang telah dikatakannya. Berjuta-juta lalat ada di rumah Fir'aun, Dan juga di rumah para pejabatnya, Dan di seluruh Mesir. Lalat merusakkan negeri itu. Jadi, Fir'aun memanggil Musa dan Harun, Dan berkata kepada mereka, Persembahkanlah persembahan kepada Allahmu di negeri ini. Musa mengatakan, Tidak tepat melakukan hal itu. Orang Mesir menganggap, Sangat ngeri membunuh hewan, Sebagai persembahan untuk Tuhan Allah kami. Jika kami melakukannya di sini, Orang Mesir akan melihat kami, Dan mereka melempar kami dengan batu, Serta membunuh kami. Biarlah kami pergi tiga hari ke Padanggurum, Dan memberikan persembahan kepada Tuhan Allah kami. Demikianlah firman Tuhan untuk kami lakukan. Fir'aun mengatakan, Aku membiarkan kamu pergi, Dan persembahkanlah kurban untuk Tuhan Allahmu di Padanggurum. Tetapi jangan pergi terlalu jauh. Sekarang pergi, Dan berdo'alah bagiku. Musa mengatakan, Lihatlah, Aku berangkat dan bertanya kepada Tuhan, Untuk mengusir lalat itu, Daripadamu, Dari rakyatmu, Dan dari para pejabatmu, Besok. Tetapi jangan larang bangsa itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi, Musa meninggalkan Fir'aun dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melakukan yang diminta Musa. Ia mengusir lalat dari Fir'aun, Dari para pejabatnya, Dan dari rakyatnya. Tidak ada lalat yang tinggal. Tetapi Fir'aun menjadi keras kepala kembali, Dan tidak membiarkan bangsa itu pergi. Terima kasih telah menonton!